Nah para muhibbin rahimakumullah Setelah syarat-syarat doa itu kita penuhi Maka ada lagi yang disebut dengan adab Nah adab ini bukan untuk sah tidak sahnya satu doa Tetapi adab ini adalah sesuatu yang menunjang kesempurnaan doa Menunjang untuk segera atau lebih diperhatikan Allah Walaupun adabnya ini kadada Doa kita sudah sah, kita sudah berpahala Kita sudah berpahala Tapi kalau kita pakai adab Nah ini doa kita menjadi sempurna Dan Allah lebih memperhatikan Adab doa ini banyak Bisa sampai 4.50 Adabnya doa ini Cuma ada 10 yang pokok Yang pertama Ayyakuna tahira Bahwa dia suci Berdoa itu artinya bersuci dahulu Uduh dahulu Yang kedua Ayyakuna satiran lil'aurat Bahwa dia menutup aurat Menutup aurat berdoa itu Jangan aurat kelihatan berdoa Masalah warahandab berdoa Sah aja doanya Cuma Ada beradab Yang ketiga Ayyakuna mustaqbilal qiblat Menghadap qiblat Nah ini menunjang juga Karena sebaik-baik majlis itu Jernabi mustaqbilal qiblat Yang berhadapan qiblat Yang keempat Ayyabatadi abi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalati ala rasulullah Salallahu alaihi wasallam Waiyakhtimahu Bissala ala rasulullah Walhamdulillah Wabi amin Dia memulai doa itu Dengan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat lawan nabi Ditutup dengan salawat Alhamdulillah Dan amin Amun doa itu panjang Tambahi di tengah-tengah doa Salawat Nah ini termasuk Adab doa Dalam sebuah hadis disebutkan Bahwa Allah tidak akan menolak Doa yang dimulai Dengan bismillahirrahmanirrahim Dalam kitab al-kirtas Disebutkan itu ada Dalam pada'il bismillahirrahmanirrahim Bahwa Allah tidak menolak Doa yang dimulai Dengan bismillahirrahmanirrahim Yang kelima Ayyar fa'ayadaih Wayam sahabihima Wajhahu pi akhirih Bahwa dia mengangkat Dua tangan Menyapukan dengan Dua tangan itu Ke wajahnya Di akhir doa Mengangkat dua tangan Ini termasuk adab Bermacam-macam Yang kita kenal Mengangkat dua tangan itu Ada yang ini Macam-macam Cuman yang paling abal Yang paling baik Adalah menghimpunkan Dua tangan Dan ujung jari Menghadap langit Ujung jari Menghadap langit Tangan kita ini Berhadapan dengan Wajah kita Jadi ujung-ujung ini Kalangit Ujung-ujungnya Kalangit Ini yang paling Abdal Yang paling baik Allah subhanahu Rasulullah S.A.W bersabda Inna Allah Hayyun Karim Yastahi Min Abidihi Idara Faw Aidiahum Ilaihi Ayyarud Dhasifra Sesungguhnya Allah itu Pemalu Allah itu Pemalu Pemurah Dia Malu Dari Hembaknya Bila Hembaknya itu Mengangkat tangan Kepadanya Bahwa Kembali Dengan Kosong Allah itu Makhluk Kalau kita Mengangkat tangan Kita Bulik Dengan kosong Tuhan itu Makhluk Jadi Oleh karena itu Rasulullah pun Berdoa Dan cara Berdoa Rasulullah Yang nangkai Tadi Dalam Keadaan Normal Bila Ibtihal Ibtihal Ini doa Dalam keadaan Yang mendesak Luar biasa Nabi kita Berdoa Kelihatan Katiyak Tinggi Artinya Doanya Itu Nah Itu Termasuk Adab Doa Yang Keenam Allah Yarfaa Basarahu Ilassama Bahwa Dia Tidak Mengangkat Pandangannya Keatas Berdoa Jangan Jangan Keatap Kemana Cahangnya Berdoa Kata Lapak Tangan Cahangnya Lapak Tangan Kuguran Apakah Ada Sini Jangan Keatas Itu Yang Ketujuh Wa Ayyuli Hafid Doa Berulang Ulang Doa Baik Berulang Ulang Asma Allah Husna Atau Berulang Ulang Yang Kita Minta Atau Berulang Ulang Kedua Doanya Sekurang Berulang Ulang Salah Samarat Tiga Kali Misalnya Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi I I Ampun 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 Itu Adab Berdoa Suara Suara Antara Nyaring Dan Gimit Jadi Doa Antara Nyaring Dan Gimit Lalu Nyaring Jangan Seorang Kada Mendengar Pun Jangan Kage Gimit Kan Seorang Kada Mendengar Lain Doa Yang Kesembilan Antak Syajawari Bahwa Husuk Anggota Anggutanya Jadi Berdoa Itu Kita Tenang Nah Jujur Tenang Jangan Kada Tenang Jangan Gelisah Ini Adab Doa Omnya Tangan Benuka Ini Benuka Ini Benuka Itu Mengeri Pokakan Geriji Nah Berdoa Sudah Ada Baadab Yang Kesepuluh Ini Yang Paling Penting Ayyukaddimah Qablahu Tawbah Bahwa Dia Mendahulukan Sebelum Doa Itu Akan Tugat Jadi Sebelum Doa Istighfar Doa Dengan Cukup Syarat Syarat Dengan Sempurna Adab Adab Maka Berhakla Disebut Doa Ini Adab Adab Doa Yang Sepuluh Ini Berkaitan Dengan Doa Ada Lagi Yang Berkaitan Dengan Waktu Berkaitan Dengan Keadaan Nah Seperti Waktu Sujud Itu Adab Doa Seperti Waktu Di Arafah Adab Doa Seperti Waktu Di Multazam Waktu Di Hejir Ismail Di Belakang Makam Ibrahim Di Rawbah Nabi Di Dalam Hejir Ismail Di Jabal Safa Di Jabal Marwah Di Waktu Tawab Di Hadapan Hajir Aswad Nah Itu Keadaan Keadaan Lain Menambah Bahwa Doa Itu Makin Dijabah Oleh Allah Nah Apabila Kita Sudah Berdoa Dengan Mencukupi Segala Syarat Syaratnya Dan Segala Adab Adabnya Tetapi Bantuan Dari Allah Belum Datang Cukup Sudah Syaratnya Adab Adabnya Bagus Belum Datang Jangan Janganlah Engkau Putus Asa Daripada Berdoa Jangan Ampih Berdoa Jadi Sekali Kita Berdoa Jangan Berampihan Doa Itu Baca Amun Yang Ampih Berdoa Jangan Karena Kada Kabul Karena Yang lain Jadi Soal Ini Doa Sudah Merasa Kada Kabul Nggak Bisa Dibaca Lagi Berapa Bulan Menciduan Kadir Lihat Napa Padahal Jangan Menyadari Tadi Bahwa Menunggu Kabul Nya Doa Itu Adalah Ibadah Maka Satu Kelapangan Bagi Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjamin Bagi Engkau Dikabulkan Pada Sesuatu Yang Allah Pilih Bagi Engkau Bukan Yang Sekehendak Engkau Dan Pada Waktu Yang Dikehendaki Allah Bukan Pada Waktu Yang Dikehendaki Engkau Walhasil Daripada Doa Ini Bahwa Kita Berdoa Itu Sudah Ibadah Perkala Kabul Kada Kabul Itu Lain Lagi Soalnya Makin Banyak Kita Doa Makin Banyak Ibadah Kita Ad Doa Guwal Ibadah Wujar Nabi Tadi Tadi